Perekrutan tenaga pendamping desa yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat sesuai prospek pembangunan masyarakat kampung berjalan baik dan dinilai telah bekerja dengan baik. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat, Joni Romruren, di salah-salah pelaksanaan seleksi pendamping profesional Program Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Desa P3MD Provinsi Papua Barat di Aula Universitas Papua. Joni mengungkapkan pendamping lokal desa maupun pendamping distrik telah bekerja maksimal untuk mengawal dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat sehingga dana desa bisa dikelola dan bermanfaat bagi masyarakat kampung. Untuk itu dirinya berharap pendamping lokal desa dan pendamping distrik maupun tenaga ahli dapat bekerja dan berkoordinasi dengan aparat kampung agar penggunaan dana desa dikelola dengan benar sesuai aturan yang berlaku. Penamping lokal desa ataupun tenaga distrik dan tenaga ahli kita harapkan agar mereka dapat bekerja maksimal mereka dapat bekerja maksimal untuk dapat mengawal dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa atau sebutan kita di Papua sini karena otonomi khusus kan kampung ya jadi kalau kita dana kampung yang dibagikan dari pusat kita harapkan agar dana yang ada itu dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat yang berada di kampung. Lebih lanjut dirinya menjelaskan pihaknya juga melaksanakan monitoring dan rapat koordinasi serta peningkatan kapasitas pendamping dengan memberikan pembakalan kepada pendamping agar bekerja sesuai tugasnya. Itu dengan maksud agar pendamping-pendamping hari kita bekali mereka kita selalu bekali mereka, kita selalu mengerahkan mereka agar mereka lebih eksis di lapangan jadi kita tidak terima tusuk kita tidak lepas jadi kalau misalnya yang baru diterima seperti ini nanti akan dikumpulkan lagi untuk pembekalan, untuk pengantar tugas setelah mereka turun ada waktu lagi dipanggil untuk sepanjang dana tersedia. Kepala Dinas PMK Papua Barat berharap ke depan para pendamping bisa mendorong aparat kampung untuk memproses dana secara baik sesuai target waktu yang ditentukan sehingga tidak memperlambat proses pencairan dana tahap selanjutnya. Martinus Mayor mengabarkan. Pemirsa informasi menarik lainnya diantaranya Liputan Sarbaser di pelaksanaan Pes Barawi, Setana Papua tahun 2017 di Kaimana masih kami menghadirkan usai cedah iklan tetaplah bersama kami di Kasu Aringos. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!